para wali-wali Allah sampai punya karomah mustajab doanya karena apa? ya gitu karena mengikuti ajaran kangjeng Nabi Muhammad salallahu salam mengikuti petunjuk ke Allah dengan benar sampai-sampai dohir dalam kehidupannya karomah-karomah khawarik lil'adat mustajab doa ya itu karena itu karena itu bukan karena pertapa bukan karena puasa bukan karena bisa mengikuti petunjuk Allah dalam segala hal Nabi biasa makan kok tapi dohir mujizat nabi padahal makan-makan biasa dan para wali juga banyak biasa makan tapi dohir karomah-karomah doanya mustajab jangan dianggap oh ini karomah ini karena dia pertapa gak makan gak tidur gak begitu karena mereka mampu mengikuti petunjuk Allah dan dari mulai hal terkecil aja mengikuti petunjuk makan aja mengikuti petunjuk masya Allah tidur mengikuti petunjuk bangun tidur begitu masya Allah keluar dari rumah kaki saja diatur sampai ada seorang ulama yang beliau saum tiga hari mengkifarati kesalahannya apa kesalahannya tanya muridnya saya pernah memakai sendal begitu memakai sendal saya lupa kiri dulu masukkan kaki ke sendal kiri dulu astagfirullahaladzim menangis kepada Allah istighfar lalu dikifarati dengan puasa tiga hari ada orang yang seperti itu padahal gak dosa itu kan sunnah adikah adikah